Halo Assalamualaikum teman-teman kita berjumpa lagi dengan Ryu ya kita udah sampai step ke-8 yaitu cara melakukan live streaming cara melakukan live streaming kakak ya sekarang sudah sampai step ke-8 jadi buat teman-teman affiliate pemula be safe ya akun ini karena step hari saya akan membagikan tips-tips tentang tips dan step-step untuk menjadi affiliate pemula ya sampai bisa pecah telur oke langsung saja step 8 itu cara melakukan streaming jadi ada proses yang dilakukan saat melakukan set live streaming yang pertama pasti Wifi ya kita siapkan Wifi ya pakai jata kalau enggak kalau pakai HP ya yang kedua adalah produk kita harus setiakan produk kalau saya jualan alat konten jadi udah saya persiapkan seperti ini kakak alat konten ya kan terus tripod ya kan buku-buku konten seperti ini jadi udah saya persiapkan ya kakak ya oke lanjut lagi ya kedua adalah pengaturan studio jadi kalau kita jual alat konten ya alat kebaiknya yang kita tampakkan di belakang kita atau depan kita ya sesuai dengan nasi kita ya oke lanjut ke empat ya yaitu audio kalau pengen eh live streamnya baik dan enak didengar sama penonton kita harus menggunakan ini ke-5 adalah pencahayaan minimal pakai lampu lah yang yang terang kalau kita ada rezeki beli ring ringlet atau softbox ya yang ke-6 adalah tripod kita harus menggunakan tripod buat tempat berdirinya HP ya kita harus punya semuanya ini kakak ya oke ada tiga hal poin yang harus diperhatikan saat saat live ya kakak yaitu yang pertama adalah aktif berkomunikasi dengan audiens ya jadi kalau kita aktif berkomunikasi dengan audiens itu penontonnya akan banyak ya kak ya tapi kalau kita pasif itu penonton akan nggak nyaman dan pergi oposi kurang licah gitu kan ya posi eh nggak masuk gitu kan ya kan jadi mereka akan pergi ya itu yang pertama ya tiga tiga poin yang harus diperhatikan saat live ya tiga poin penting harus diperhatikan saat live yang kedua yang kedua adalah gimmick kakak gimmick jadi kalau kita itu bersemangat jadi yang nonton juga senang ya kalau kita semangat yang nonton senang tapi kalau kita udah lepas lemas gimana kak iya kalau jadi apa ya kurang kurang menarik ya kurang menarik buat penontonnya ya jadi gimmick juga bisa memberikan penawaran ya jatuhnya memberikan flash deal ya flash deal cara ini sangat efektif untuk meningkatkan penawaran selama live streaming jadi kalau kakak live juga menanjulkan panjang kuning harus memiliki gimmick oke memberikan flash deal atau promosi ya yang ketiga adalah sebagai CO atau CAS eh COJS customer service ya tugasnya yaitu membantu menjawab pertanyaan dari audiens ya jika ada pembeli mau tanya kita jawab mau tanya apa kita jawab membantu proses sebelum hingga setelah pembelian nah kak ini pengiriman contohnya dikirim berapa hari gitu kalau luar jawa tiga hari orang lebih seperti itu ya dan blablabla lain berikutnya ya oke saya ini sekarang lagi nih kak ya step 8 udah selesai ya jadi saya di barusan kedatangan ini ya tripod ya ini tripod yang serba gunanya tripod yang bagus banget ya BMW L16 ya kakak ini ada di keran yang kuning saya buat temen-temen kakak yang membutuhkan tripod ini adalah tripodnya istimewa ini kakak pakai bluetooth pasti jadi bisa jauh jauh bisa ya kemudian buat kamera juga bisa ya buat temen kakak yang punya kamera bisa pakai ini ada hand stabilizer mentor jadi gak perlu takut goyang nggak mungkin kuliah dengan kakak yang kemudian ada tempat tripod jadi ini juga bisa dibuat tripod kakak ya ini keren sekali kakak panjangnya satu setengah meter ya hihihi tongsis ya tongsis tapi bisa di pakai tongsis tapi bisa di pakai tripod ya kakak ini seperti ini kakak ini kuat ya kakak ya Insya Allah kuat ini, ini kuat juga, ini karena kan lebih lebar jadi ini kuat sekali ya TNW L16 ya ininya juga aluminium yang aluminium steel jadi gak akan ayang ya ini ya bahannya ya bagus sekali nih kakak beli di mana kakak? beli di online kemudian kita tarik ya kita tarik lagi kakak ini bisa berputar ya 360 derajat bisa berputar 360 derajat sesuai keinginan anda jadi mantap sekali ini bagus sekali kakak ya buat kakak-kakak yang serius dalam dunia konten pasti menguntukkan ini oke kakak sampai ketemu lagi di step berikutnya ya step ke-9 ya sukses selalu dan tetap bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye